Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang skill-skill berguna hero-hero non-meta. Terutama buat teman-teman yang pemain baru ya, yang baru main, apalagi di early stage ya, di early game. Teman-teman mungkin akan dapetin hero-hero ini sebenarnya nggak terlalu meta, bahkan bukan meta malah ya. Tetapi mereka punya skill yang bisa membantu teman-teman ketika teman-teman kesulitan di campaign. Oke, kita akan mulai dulu dari lightbearer teman-teman ya. Dari lightbearer ini adalah rowan. Loh, rowan nggak meta bang? Iya, rowan udah drop dari meta, tapi teman-teman di awal bakalan dapetin rowan ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai, ini bagus juga. Dia punya dua skill yang sangat berguna teman-teman. Yang pertama adalah ini, kebukanya di level 41 ya teman-teman. Ini dia akan otomatis nyembuhin temannya yang health-nya drop di bawah 50% ya. Nah, gitu. Jadi ini langsung teman-teman, otomatis. Jadi kalau kita taruh di tengah, di center ya, kemudian carry teman-teman, hero damage healernya langsung dapet health-nya drop gitu ya. Dapet damage yang gede, langsung drop, langsung disembuhin sama rowan gitu. Kemudian skill yang berguna kedua adalah ini, damage control. Itu udah kebukanya di level 61. Nah, ketika udah kebuka ini, rowan bisa jadi pasif tank ya. Bukan pasif tank, pseudo tank. Jadi mirip tank, tapi sebenernya dia bukan tank. Karena apa? Ketika dia kena damage, ya. Itu dia akan, damage-nya yang lebih dari 10% ya. Biasanya tuh yang damage-nya gede tuh ada saveas, kemudian ada kesos gitu ya. Nah, kalau kena damage mereka, dia nggak berkurang health-nya, tetapi dia akan menggunakan energi gitu. Nah, jadi dia bisa untuk membantu backline kita survive. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat dari hero mauler. Yang hero mauler ini ada si brutus teman-teman ya. Nah, ini kayaknya kita juga dapet dari campaign. Skill yang berguna itu adalah ini, last guess. Begitu dia kena fatal damage, ya. Dia akan mempertahankan punya 1 HP, kemudian imun terhadap damage selama 4 detik. Bahkan, di level 2-nya, level 3-nya bisa sampai 8 detik ya, teman-teman. Nah, ini sangat membantu. Sama seperti Rowan tadi ketika kita ketemu dengan lawan yang bisa one shot ya. Dia damage-nya gede banget. Nah, taruh brutus di depan. Itu dia bisa menyerap damage itu, sehingga teman-teman kita bisa punya waktu untuk bersiap-siap. Oke, berikutnya lagi dari vaksi apa ya. Ini, Wilder. Dari Wilder ini adalah Laika, teman-teman. Itu adalah skill O-nya. Ini sama kebukanya di level 4-1, ya teman-teman ya. Itu dia akan meningkatin haste selama 8 detik. Ya, apa itu haste? Kalau teman-teman lihat ya, statistik haste. Kita lihat, ini haste. Nah, ini adalah statistik yang menentukan seberapa cepat dan seberapa sering hero itu akan menyerang, mengeluarkan skill, dan juga animasi attack-nya. Gitu, teman-teman. Karena ini battle. Battlenya adalah, apa namanya, real time ya, bukan turn base. Jadi, kecepatan animasi itu sangat penting. Jadi, kalau haste-nya tinggi, maka dia makin cepat regenerasi energinya, terus makin cepat dia ngeluarin. Kalau makin cepat regenerasi energi, berarti kan energinya makin cepat penuh, makin cepat ulti. Tapi, nggak hanya itu, teman-teman. Ini hero-hero kan punya yang namanya skill aktif ya. Misalnya ini skill aktif, ini skill aktif juga. Eh, ini pasif ya. Nah, contoh-contoh ya, misalnya hero ini. Ini ada beberapa skill aktifnya ya. Ini pasif. Nah, ini aktif ya. Terus ini juga aktif. Ini punya cooldown timer, teman-teman. Jadi, cooldown timernya itu, ini disini nggak kelihatan ya. Jadi, misalnya 3 detik. Jadi, setelah casting ini, dia nggak akan ngeluarin ini lagi sebelum 3 detik. Nah, terus habis itu dia apa dong? Kalau cooldown timernya belum apa, dia pakai normal attack ya, atau auto gitu. Nah, teman-teman. Nah, ketika haste-nya tinggi, maka cooldown timernya itu akan dikurangin. Nah, itu Laika, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari vaksi Graveborn. Ini saya kayaknya belum ada di sini. Kita lihat dulu di sini ya, teman-teman ya. Graveborn itu ada 2 yang saya mau kasih, teman-teman ya. Yang pertama, Torrent. Torrent sih memang meta untuk Torrentis ya. Tetapi, di awal-awal, sebenarnya dia punya skill yang cukup berguna, teman-teman. Yaitu ini, Tain. Jadi, di awal battle, dia akan deals damage 100% ke musuh yang punya health paling kecil, sekaligus di curse. Jadi, musuhnya itu akan terima health loss ketika Torrent dapet damage. Nah, kayak gitu, teman-teman. Dan ini lumayan berguna untuk melemahkan musuh yang attack ratingnya paling tinggi. Karena biasanya, yang attack ratingnya paling tinggi itu, damage dealernya ya, itu dia punya health yang paling sedikit. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ini kebukanya di level 61, kalau nggak salah ya. Skill yang itu, saya pastikan lagi. Skill yang di keempat itu kebukanya di, ya, 61 ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah ini, Nara. Nah, Nara punya skill ini. Ini yang kebuka di chapter level berapa skill? 11, 41. 41 ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini dia akan narik musuh yang di awal-awal battle itu yang ada di hadapan dia. Nah, ini bagus untuk dipakai ketika kita menghadapi musuh yang punya attack rating tinggi atau damage dealer ya. Yang dia itu sifatnya static. Jadi, dia ada di belakang. Dia nggak maju-maju ke depan. Biasanya, match. Nah, taruh aja Nara di depannya. Bakalan narik musuh ke depan. Sehingga itu akan mempermudah kita untuk menghabisi mereka. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Selanjutnya lagi dari vaksi celestial. Ini memang celestial hypogen kan memang vaksi khusus ya. Jadi, teman-teman mungkin agak sulit dapetin. Tapi, kalau teman-teman dapet, ini lo yang berguna. Yang pertama, itu yang udah pasti teman-teman dapet. Yaitu Wukong. Nah, Wukong ini punya skill foresight ya, teman-teman ya. Jadi, ketika dia mau di sisi, kena sisi, dia akan ngeluarin klonnya dan dia akan lolos dari sisi. Malah akan jadi dua. Akan ada dua Wukong. Nah, ini untuk awal-awal lumayan berguna ketika teman-teman ketemu dengan Nara. Ya, lawannya itu Nara atau Atalia. Ya, karena mereka akan langsung sisi Wukong. Nah, itu Wukong akan, apa namanya, ngeluarin double-nya. Malah kita jadi punya enam hero. Atau yang sisi di awal itu biasanya Estreilda ya. Kalau Estreilda di front line, taruh Wukong di depannya persis. Itu juga Wukong akan jadi double. Nah, itu teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah ini. Atalia. Ya, karena skill ini, judgment ya. Jadi, ini mirip sama Nara. Jadi, ini versi, kalau Nara itu versi murahnya lah. Versi KW-nya. Kalau ini versi eksklusifnya. Jadi, kalau teman-teman punya Atalia, bisa dipakai untuk, apa namanya, menyerang hero carry lawan. Yang ada di back line terutama ya. Jadi, kita bisa bypass front line-nya. Kita nggak usah hadapi front line-nya. Langsung ke back line. Terus, kita bisa serang. Dan, Atalia biasanya akan tendang-tendang dia sampai ke depan. Oke. Kayak gitu, teman-teman. Dari Hypogean. Itu Aziz. Sorry. Yang ini, teman-teman. Nah, yaitu skill mental fury-nya. Passive. Jadi, ini akan membuat teman-temannya itu dapat regenerasi energi 40 poin. Ya. Setiap 3 detik. Jadi, Aziz ini akan mempercepat regenerasi energi hero-hero kita. Sehingga akan mempercepat ultinya. Walaupun, Aziz-nya sudah mati. Ini di level 2. Ya. Nah, ini lumayan, teman-teman. Nah, kayaknya, sementara seperti itu dulu, teman-teman ya. Skill-skill dari hero-hero yang tidak meta, tetapi lumayan berguna. Oke. Jadi, saya cukup sekian. Kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini, saya mau dukungan untuk like, subscribe, dan like ke channel ini. Tapi, kalau tidak pun, tidak apa-apa. Saya tetap menghargai pesan teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!